Istana Pulau Es, Jilip 30 Nona, harap lekas lari melalui pintu gerbang selatan. Cepat, biar aku yang menahan mereka pemuda tampan itu kini sudah bergerak mendekati sioboe, berdiri saling membelakangi dengan darah ini dan menudin ke selatan. Biarpun dia tidak mengenal pemuda itu, namun melihat pemuda itu mengamuk dengan gerakan lihai sekali, dia percaya bahwa pemuda ini tentu bermaksud baik, maka dia hanya berkata, terima kasih. Tubuhnya cepat meloncat dan menerobos melalui kepungan di sebelah selatan yang sudah terbuka karena dikacau oleh pemuda itu. Ketika dia lari melewati tubuh pemuda itu, dia merasakan getaran hawap pukulan Jit Goat Sinkang, dan Dambia merasa kagum sekali. Hawap pukulan pemuda ini tidak di sebelah bawah tingkat Coalengbu maupun Mendiang Oungteng sendiri. Dan kini pemuda itu telah merampas sebatang tombak, mainkan tombak itu dengan gerakan yang amat lincah seolah-olah seekor naga yang mengamuk di antara awan-awan angkasa. Dalam emukannya ini, pemuda itu masih dapat tersenyum memandang Siobwe, bahkan mengejapkan matuk kirinya dengan lucu akan tetapi juga menarik sekali. Kalau saja pemuda itu tidak terbukti telah membantunya keluar dari kepungan, tentu Siobwe akan marah dan menganggapnya kurang ajar. Dia cepat mengerahkan ginkangnya dan meloncat jauh ke depan, merobohkan tiga orang serdadu yang menghadapinya. Karena kini empat orang perwira itu dihadapi si pemuda yang sengaja mencegah mereka mengejar Siobwe, maka darah perkasa ini tentu saja dengan mudah dapat menerobos keluar karena hanya dihadang dan dihalangi oleh pasukan yang dapat dibabatnya dengan mudah. Dia lalu berlari cepat ke selatan, dikejar oleh pasukan yang berteriak-teriak. Ketika tiba di pintu gerbang sebelah selatan, di situ sedang terjadi keributan pula dan dilihatnya supeknya, Choa Lengbu sedang mengamuk, dikeroyok para penjaga pintu gerbang. Melihat ini Siobwe menjadi girang dan dia terjun ke dalam medan pertempuran sehingga para pengeroyok Choa Lengbu menjadi kocar kacir setelah dalam beberapa gebrakan saja belasan orang di antara mereka roboh oleh pedang rampasan Siobwe. Choa Lengbu juga mengamuk dengan hebat. Kedua tangannya menyambari tubuh-tubuh para pengeroyok dan melempar-lemparkannya ke arah serdadu lain. Di sekeliling tempat itu sudah penuh dengan tubuh korban yang malang melintang. Choa Lengbu juga girang sekali melihat munculnya Siobwe yang memang sudah dinanti-nantinya, maka dia cepat berkata, Syukur engkau tidak terlambat datang. Lekas ikut aku, cepat. Siobwe maklum bahwa kalau mereka terus mengamuk di situ, para pasukan musuh tentu akan datang membanjiri dan kalau pintu gerbang sudah tertutup dan mereka dikurung oleh ratusan orang serdadu, tidak ada harapan lagi untuk keluar dari kota itu. Apalagi kalau sampai para panglima mancu keluar. Baru empat orang perwira yang mengeroyoknya tadi saja sudah memiliki kepandayan yang liai, apalagi kalau para panglima seperti yang ia saksikan ketika mereka berperang tanding melawan para panglima sang. Kini mereka berdua menerobos kepungan dan berhasil keluar dari pintu gerbang selatan yang terkurung oleh air yang cukup lebar. Dan jembatan gantung di luar pintu itu tentu saja terangkat naik sehingga tidak ada jalan keluar lagi meninggalkan tempat itu. Bagaimana? Supek Siobwe bertanya bingung, pedangnya berkelebat merobohkan dua orang pengejar terdekat. Aku sudah siap dengan alat penyeberang di sana itu. Mari kakek ahli obat ini menuding ke kanan. Siobwe memandang. Di tempat gelap yang terkena cahaya penerangan dari atas benteng, dia melihat sebatang kayu balok yang panjangnya ada tiga meter. Kiranya supeknya selain telah mendapatkan jalan juga telah siap dengan sebatang balok untuk menyeberang. Biarpun tidak sebaik sebuah perahu, namun cukup untuk menyeberangkan mereka. Maka dia lalu mengikuti supeknya. Kemudian keduanya meloncat ke atas balok itu dan dengan tenaga tekanan kaki mereka, balok itu meluncur ke tengah. Baru saja balok yang mereka injak dan mereka dorong dengan tekanan tenaga kaki itu bergerak, berserabutan muncul melalui pintu gerbang itu. Para serdadu sambil berteriak-teriak dan mengacungkan obor, kemudian mereka berlari mendekat di tepi sungai dan mengacung-acungkan senjata. Serang dengan anak panah terdengar teriakan seorang perwira yang baru datang. Tak lama kemudian datanglah hujan anak panah dari tepi sungai dan dari atas denteng. Coaleng Bu yang tidak memegang senjata sudah menanggalkan bajunya. Dengan baju ini dia menangkis semua anak panah yang datang menyerang, memutar bajunya sehingga seluruh tubuhnya tertutup. Siaw Bwe E memutar pedang dan sinar pedangnya bergulung-gulung menjadi perisai tubuhnya. Semua anak panah gagal mengenai sasaran dan kini balok itu telah tiba di tengah sungai, penuh dengan anak panah yang menancap di situ. Awas perahu-perahu musuh Coaleng Bu berbisik. Dari kanan-kiri meluncurlah perahu-perahu yang ditumpangi oleh serdadu mancu. Semua ada enam buah perahu, tiga dari kanan dan tiga dari kiri, setiap perahu dipimpin oleh seorang perwira yang kelihatan lihai. Supek, cepat dorong balok keseberang, biar aku yang menahan mereka, kata Siaw Bwe E. Dia menyelipkan pedang rampasannya di pinggang, kemudian kedua tangannya sibuk mencabuti anak-anak panah yang menancap di atas balok, ada puluhan batang banyaknya. Coaleng Bu mengerti bahwa murid keponakannya ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripadanya, maka dia mengangguk dan cepat mengerahkan tenaga sinkang ke kaki, mendorong balok itu dengan tekanan kuat, kemudian malah berjongkok dan membantu dengan kedua tangannya yang dipergunakan sebagai dayung. Balok itu meluncur cepat sekali menuju keseberang yang di malam itu hanya tampak gelap menghitam. Wiru-wiru-wiru Siaw Bwe E kini melontarkan anak-anak panah itu dengan kedua tangannya, menyerang ke arah perahu-perahu musuh yang meluncur dari kanan-kiri. Terdengar teriakan-teriakan dari atas perahu-perahu itu ketika anak-anak panah yang dilontarkan namun kecepatannya tidak kalah oleh luncuran anak panah yang terlepas dari gendawa itu membuat beberapa orang tentara mancu terjungkal. Tiba-tiba dari atas sebuah perahu yang datang dari kanan, terdengar suara berdesing nyaring. Siaw Bwe E terkejut melihat menyambarnya beberapa batang anak panah. Ia maklum bahwa anak-anak panah itu dilepaskan oleh orang yang memiliki tenaga kuat, maka ia berseru, Chow A supek, awas anak panah. Dengan pedangnya dia sudah menangkis, akan tetapi sebatang anak panah melesat dan kalau saja Chow A lengbu tidak cepat miringkan tubuh, tentu punggungnya sudah menjadi sasaran. Betapapun juga, anak panah yang amat cepat dan kuat luncurannya itu masih mengenai pundak kanannya, menancap di bawah tulang pundak dari belakang sampai menembus ke depan. Chow A lengbu tidak mengaduh, hanya menggigit bibir dan melanjutkan pekerjaannya menyeberangkan balok. Siaw Bwe E marah sekali. Dia gerakan tangan kirinya yang menggenggam lima batang anak panah, dan lima batang anak panah itu melayang ke arah perahu dari mana datangnya anak-anak panah yang cepat tadi. Trak-trak Siaw Bwe E melihat betapa lima batang anak panahnya runtuh dan lenyap ke dalam air. Tak lama kemudian dari atas perahu yang sudah mendekat itu, tampak berkelebat bayangan yang meloncat ke arah balok. Karena keadaan gelap, Siaw Bwe E hanya melihat tubuh yang langsing dari orang itu. Seorang wanita, pikirnya heran dan kagum. Gerakan wanita itu benar-benar hebat, seperti seekor burung terbang saja, Akan tetapi yang mengejutkan hati Siaw Bwe E adalah pedang di tangan orang itu karena pedang ini mengeluarkan cahaya kilat yang hebat, juga membawa hawa yang mengerikan hati. Tentu seorang panglima mancu, pikir Siaw Bwe E dengan kaget dan heran karena tidak diduganya bahwa yang lepas anak panah tadi dan yang kini melayang ke arah mereka adalah seorang wanita. Namun dia tidak sempat terheran terlalu lama karena tubuh orang yang menyambar dari perahu itu telah berjungkir balik di udara dan kini menyerangnya dengan pedang yang bersinar kilat dengan tusukan ke arah leharnya. Siaw Bwe E maklum bahwa selain pedang itu amat ampuh, juga tenaga yang mendorong gerakan pedang itu tentu kuat sekali, maka dia tidak berani memandang ringan, lalu mengerahkan singkangnya yang disalurkan melalui pedang rampasannya, dan berbareng dia menghantam dengan telapak tangan kirinya, mengerahkan singkang dan menggunakan pukulan jit goat singkang. Trak! Ayuh jeritan ini keluar dari mulut dua orang wanita, yaitu Siaw Bwe E dan wanita yang menyerangnya, karena keduanya terkejut bukan menakan akibat bentrokan pertama ini. Pedang Siaw Bwe E patah menjadi dua ketika bertemu dengan pedang yang bersinar kilat itu, akan tetapi wanita itu pun terkejut setengah mati ketika pedangnya bertemu dengan pedang lawan, tangan kanannya tergetar, apalagi ketika ada pukulan yang amat dingin menghantam dadanya. Cepat wanita itu mencelat dengan jalan berjungkir balik di udara, turun ke ujung balok di belakang Siaw Bwe E dan ketika Siaw Bwe E cepat membalik dan mendorongkan kedua tangannya, kini dengan pengerahan singkang yang dilatihnya di pulau S, wanita lawannya yang berpedang kilat itu telah menggenjotkan kakinya pada balok dan tubuhnya sudah melayang kembali ke atas perahu. Seorang lawan yang hebat, pikir Siaw Bwe E. Namun dia sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan menanti dengan pandang mati, tajam ditujukan ke arah perahu itu. Akan tetapi agaknya wanita yang berpedang kilat itu pun terkejut dan ragu-ragu untuk menyerang lagi, apalagi kini balok itu telah tiba di seberang, sedangkan perahu-perahu yang besar itu tidak dapat mepet di tepi sungai yang dangkal. Siaw Bwe E tentu saja tidak pernah menduga bahwa wanita yang menyerangnya tadi adalah Hokian Hwa, murid mutiara hitam. Tentu saja ilmu kepandainya hebat, dan pedang itu tentu saja amat tampuh karena yang dipegangnya adalah sebatang di antara sepasang pedang iblis. Seperti telah diceritakan di bagian yang lalu, tadinya kedua orang murid mutiara hitam, Kem Jikun dan Hokian Hwa, setelah bertemu dan dikalahkan oleh Kam Hon Ki, menaati pesan Hon Ki dan meninggalkan tentara mancu. Akan tetapi, di dalam perjalanan mereka ini selalu berselisih. Selain kehidupan yang mewah dan terhormat di dalam barisan mancu membuat mereka merasa sengsara setelah berkelana lagi, juga mereka kurang gembira karena tidak dapat mengamuk dan berlomba membunuh musuh dengan pedang mereka. Karena itulah ketika mendengar betapa pasukan-pasukan mancu yang dipimpin Maya maju terus, mereka kembali lagi dan membantu Panglima Maya menyerbu dan menaklukan kota Sian Yang. Hati Siaw Bwe dan Coa Leng Bu menjadi lega ketika mereka meloncat ke darat. Untung bahwa malam itu gelap dan agaknya Panglima wanita musuh yang lihai itu menjadi ragu-ragu setelah menyaksikan kelihayan Siaw Bwe, maka tidak mengejar lagi. Dan memang dugaan Siaw Bwe betul. Oke Yan Hwa adalah seorang wanita gagah perkasa yang berilmu tinggi. Akan tetapi dia pun bukan seorang bodoh yang nekat. Ketika tadi bergebrak dengan Siaw Bwe, hatinya penuh keheranan karena dia tahu bahwa tenaga singkangnya jauh di bawah wanita muda itu. Apalagi ketika menghadapi pukulan dorongan tangan kiri Siaw Bwe, Yan Hwa benar-benar kaget setengah mati, tidak pernah menyangka bahwa di samping Maya masih ada lagi gadis muda yang lebih lihai daripada dia. Karena suhengnya tidak bersamanya, dan di antara pasukan tidak ada yang dapat diandalkan untuk membantu, maka di dalam kegelapan malam itu dia tidak berani nekat melakukan pengejaran seorang diri saja, apalagi dua orang yang melarikan diri itu selain lihai juga berada di luar kota. Baru menghadapi wanita itu saja belum tentu dia akan menang, apalagi harus menghadapi dua orang lawan yang sakti. Dia tidak tahu bahwa sebatang di antara anak panahnya telah berhasil melukai pundak Coaleng Bu, dan tentu saja dia pun tidak tahu bahwa kakek itu, yang menurut pendengaran para pasukan adalah supeksi nona lihai, sebetulnya kalah jauh kalau dibandingkan dengan murid keponakannya. Setelah melihat bahwa pihak pasukan musuh tidak melakukan pengejaran, Siaw Bwe mengajak paman gurunya berhenti, kemudian dengan hati-hati dia mencabut anak panah yang menancap di pundak Coaleng Bu. Sebagai seorang ahli pengobatan, tentu saja Leng Bu dapat mengobati luka di pundaknya yang untung sekali tidak merupakan luka parah karena anak panah itu hanya menembus daging, tidak merusak tulang atau urat besar. Setelah diobati dan dimalut, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Biarpun pundaknya terluka, semalaman itu Leng Bu mengajak Siaw Bwe berjalan cepat terus ke selatan, dan baru pada pagi harinya mereka memasuki dusun dan berhenti ke dalam sebuah warung untuk makan dan beristirahat. Di sepanjang jalan malam itu, mereka melewati banyak rombongan orang yang mengungsi, yaitu penduduk dusun-dusun di sekitar kota Sian yang yang telah direbut pasukan mancu. Ketika mereka tiba di dusun itu pun sebagian besar penduduk telah berkemas dan bersiap untuk lari mengungsi ke selatan. Hanya mereka yang tidak mampu saja, dan mereka yang nenggan meninggalkan usaha mereka, seperti tukang warung itu, yang masih berada di dusun dan tidak tergesa-gesa lari mengungsi. Warung itu penuh dengan para pengungsi yang ingin beristirahat sambil mengisi perut, dan kedua orang itu diam-diam mendengarkan percakapan para pengungsi tentang jatuhnya kota Sian Yang. Tiba-tiba Siaw Bwee yang sedang makan bubur menelan ludah dan hampir saja tersedap. Choa Leng Bu memandang heran, akan tetapi ketika melihat gadis itu mengerutkan alis dan melirik ke kiri di mana terdapat beberapa orang tamu pria sedang bercakap-cakap. Leng Bu juga mendengarkan dan melanjutkan makan bubur dengan sikap tenang. Benarkah keteranganmu itu bahwa bala tentara musuh dipelopori oleh pasukan maut terdengar orang kedua bertanya sambil berbisik? Tidak salah lagi. Keponakanku adalah seorang anggota pasukan pengawal di Sian Yang. Dialah yang menganjurkan kami sekeluarga meninggalkan kota setelah dia ketahui betapa kuatnya pasukan-pasukan musuh, bisik orang pertama. Aih, pantas saja Sian yang tak dapat dipertahankan, biarpun Kok Su sendiri kebetulan berada di sana kata orang ketiga. Aku telah mendengar pula akan kehebatan pasukan maut yang kabarnya beranggotakan tentara yang seperti iblis, tidak takut mati dan berkepandaian tinggi, dipimpin oleh orang-orang sakti. Apalagi Panglima Pasukan Maut, kabarnya Panglima Wanita Maya itu memiliki kepandaian seperti iblis dari belum pernah ada yang mampu mengalahkannya. Hem, di antara Panglima Musuh muncul seorang Panglima Wanita seperti itu, mengingatkan aku akan ramalan seorang Tosudekun Lunsan puluhan tahun yang lalu bahwa banyak kerajaan runtuh oleh wanita, bukan hanya oleh kecantikan mereka, akan tetapi juga oleh kelihayaan mereka. Apakah kerajaan Song yang kini makin terpecah dan mundur ke selatan akan meroboh pula karena wanita? S.T.T.T.T. Tuako, jangan bicara seperti itu terdengar suara memperingatkan. Yang mengejutkan hati Siaw Mwee adalah disebutnya nama Panglima Wanita Maya tadi. Apakah sucinya yang menjadi Panglima Manchu? Ataukah hanya kebetulan ada persamaan nama belaka? Akan tetapi, melihat kelihayaan Panglima Wanita itu, tidak akan mengherankan kalau wanita itu adalah sucinya, apalagi kalau diingat betapa wanita dari perahu Manchu malam tadi pun amat lihai, sungguh pun tidak selihai sucinya. Pula, sucinya adalah puteri dari kerajaan hitam, sedikitnya masih mempunyai hubungan darah dengan bangsa Manchu, dan dia tahu betapa sucinya amat membenci kerajaan Sao karena kerajaan itu dianggap telah menjadi sebab kesengsaraan dan kemusnahan keturunan keluarga Suling Emas. Hati Siaw Mwee ingin sekali menjumpai sucinya, akan tetapi dia telah menimbulkan kekacauan di Sian Yang, bukankah hal ini akan membuat sucinya makin benci kepadanya? Pula, apa perlunya menjumpai sucinya yang telah menjadi Panglima Manchu? Dia tidak ada hasrat bertemu dengan sucinya itu sebaliknya dia ingin sekali segera pergi menyusul Suhengnya yang sekarang amat aneh sikapnya dan menurut dugaan Choa Leng Bu, menjadi korban racun perampas semangat dan ingatan. Keadaan Suhengnya amat mengkhawatirkan dan Suhengnya perlu sekali mendapat pertolongannya. Supek, mari kita melanjutkan perjalanan, katanya lirih kepada Choa Leng Bu. Kakek itu mengangguk, akan tetapi tiba-tiba dia melihat Siaw Mwee memandang keluar dengan matlah, terbelalak kaget, kemudian darah itu memberi isyarat kepadanya untuk duduk kembali. Choa Leng Bu melirik keluar dan melihat serombongan orang memasuki warung. Mereka terdiri dari sebelas orang, dan yang menjadi pembuka jalan ke warung itu adalah seorang pendek genuk yang berkepala botak. Melihat orang ini pemilik warung cepat-cepat menyambut dengan membongkok-bongkok penuh penghormatan. Selamat datang, Koan Tai Hiap, sungguh menyesal sekali warungku penuh tamu sehingga saya tidak dapat menyambut dengan sepatutnya. Orang yang disebut pendekar besar Koan itu menggerakkan matanya yang lebar memandang ke sekeliling, alisnya berkerut dan dia berkata, harus kau sediakan tempat. Tamu-tamuku adalah orang-orang yang lebih penting daripada siapapun juga di sini, dan aku sudah terlanjur memuji warungmu yang dapat menyuguhkan makanan enak. Tukang warung menjadi bingung dan terpaksa dengan kata-kata halus dia mengusir beberapa orang pengungsi yang sudah lama duduk di situ dan yang sudah selesai makan pula. Dengan muka bersungut-sungut namun tidak berani membantah, beberapa orang meninggalkan warung itu dan meja bangku bekas mereka dibersihkan oleh tukang warung dan pelayan-pelayannya. Kemudian orang Syikoan itu bersama rombongannya yang masih menanti di luar warung dipersilakan masuk. Orang Syikoan dengan sikap amat ramah, hormat bahkan menjilat, mempersilahkan seorang kakek tua yang agaknya menjadi pimpinan rombongan itu untuk duduk di bangku kepala. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Siobwe ketika mengenal kakek ini dan dia melirik dengan penuh perhatian. Kakek itu sudah tua sekali, tentu sudah ada 80 tahun usianya. Rambutnya sudah putih semua, panjang seperti juga jenggotnya, namun matanya masih berkilat-kilat jernih seperti mata anak kecil dan kulit mukanya masih merah segar seperti orang muda. Pakainya seperti seorang sastrawan dan tangannya menggerak-gerakan sebatang kipas sutra yang terlukis indah. Dia tersenyum-senyum lebar ketika memasuki warung itu. Biarpun sudah bertahun-tahun tak pernah berjumpa, namun Siobwe segera mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Pek Mau Seng Jin, Koksu Negara Yuchen yang amat sakti. Juga ia dapat menduga bahwa dengan adanya Koksu Yuchen di situ, tentulah rombongan itu terdiri dari orang-orang penting dari bangsa Yuchen. Dugaannya memang tidak salah karena rombongan itu adalah tokoh-tokoh pengawal dan panglima kerajaan Yuchen, bahkan di antara mereka terdapat panglima Dai Luba yang terkenal, panglima besar Yuchen yang pandai sekali akan ilmu perang dan ilmu silat, bertubuh tinggi besar, bermuka lebar dan mukanya berwok, usianya sudah 60 tahun namun masih kelihatan tangkas dan kuat. Coaleng Bu sudah bertahun-tahun mengasingkan diri sehingga dia tidak mengenal rombongan itu, akan tetapi pandang matanya yang tajam dapat mengenal orang pandai. Sekali pandang saja dia dapat menduga bahwa biarpun disebut pendekar besar, orang Syikoan itu hanyalah ahli silat biasa saja, akan tetapi kakek berambut putih dan rombongannya itu adalah orang-orang yang sakti. Maka dia bersikap waspada dan memperhatikan wajah murid keponakannya yang jelas kelihatan berubah. Pek Mau Senjin sendiri sekali pandang sudah dapat menduga bahwa wanita muda yang cantik jelita dan seorang kakek berpakaian sederhana yang duduk menyendiri di sudut itu tentulah bukan orang-orang sembarangan, dan bukanlah pengungsi-pengungsi biasa. Kok Su ini adalah seorang yang sakti dan cerdik. Pada waktu itu bangsa Yuchen mulai berkembang kemajuannya. Melihat penyerbuan-penyerbuan bangsa mancu terhadap kerajaan sang selatan, Kok Su Yuchen sengaja menahan pasukan-pasukannya dan membiarkan pihak lain saling berperang. Hal ini menguntungkan Yuchen karena dapat menyusun kekuatan yang kelak dapat digunakan memukul kedua bangsa yang tentu menjadi lemah oleh perang. Kini bangsa Yuchen hanya menjadi penonton, menanti saat baik untuk mengalahkan semua musuh yang sudah lelah karena bertanding sendiri. Kedatangannya di tempat itu selain hendak melihat-lihat keadaan dengan metu kepala sendiri, juga untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan golongan-golongan yang kuat untuk membantu gerakan bangsa Yuchen kalau waktunya sudah tiba. Kini melihat Siobwe yang sudah tidak dikenalnya lagi karena telah menjadi seorang darah dewasa yang amat cantik jelita, dan melihat Soalengbu yang juga tidak dikenalnya, namun yang ia dapat duga tentu merupakan dua orang yang berilmu tinggi. Diam-diam dia memperhatikan dan timbul keinginan hatinya menarik kedua orang itu menjadi pembantunya, atau kalau ternyata kedua orang itu berada di pihak musuh, membasminya di saat itu juga sebelum kelak mereka merupakan penghalang dan pembantu-pembantu musuh yang lihai. Karena dia hanya menduga saja kelihayan dua orang itu dari sikap dan kedudukan tubuh mereka, maka dia ingin menguji. Di atas meja di depannya terdapat taplak meja dari kain. Jari-jari tangan kirinya merobek ujung taplak, lalu dipelintirnya menjadi dua butir kecil dan dengan telunjuknya, ia menyentil kedua butir kain itu ke arah Siobwe dan Soalengbu. Dua butir kain itu melesat dengan cepat luar biasa, tidak tampak oleh pandang matu yang lain, kecuali oleh para panglima yang lihai yang maklum akan niat atasan mereka dan hanya memandang sambil tersenyum. Sambaran dua butir gulungan kain itu mendatangkan desi rangin yang cukup untuk ditangkap oleh pendengaran kedua orang itu. Soalengbu terkejut sekali, maklum bahwa ada senjata rahasia menyambar ke arah leharnya. Cepat dia menjatuhkan sumpitnya dari atas meja dan membungkuk untuk mengambil sumpit itu, padahal gerakan ini adalah gerakan mengelak sehingga benda kecil itu menyambar lewat. Tentu saja Siobwe yang jauh lebih lihai daripada Lengbu, maklum pula bahwa Pek Mau Senjin menyerangnya. Dia mengibaskan tangannya mengusir beberapa ekor lalat dari atas meja sambil mengomel, ih, banyak benar lalat di sini. Bagi orang lain hanya kelihatan darah jelita itu mengusir lalat, akan tetapi lalat-lalat itu terbang ketakutan, sedangkan di antara jari tangannya terjepit benda kecil yang tadi menyambar ke arah leharnya. Tadinya Siobwe terkejut dan mengira bahwa koksu negara Yuchen itu agaknya mengenalnya dan menyerang, akan tetapi ketika ia menangkap senjata rahasia itu dan mendapat kenyataan bahwa benda itu hanyalah segumpal kecil kain, dan yang diserang tadi hanyalah jalan darah yang tidak berbahaya dan hanya akan mendatangkan kelumpuhan tanpa membahayakan keselamatannya, maka taulah dia bahwa kakek berambut putih itu hanya mengujinya, ingin membuktikan bahwa dia dan supeknya adalah orang-orang yang lihai. Maka menyesalah Siobwe. Kalau tahu demikian, tentu dia akan membiarkan saja gumpalan kain itu mengenai lehernya agar jangan menimbulkan kecurigaan. Kini telah terlanjur, maka dia bahkan menjadi mengkal, menoleh ke arah meja rombongan itu dan diam-diam meremas hancur gumpalan kain menjadi debu, kemudian dia meniup tangan kirinya dan, debu itu melayang ke arah meja rombongan pek mau senjin. Para panglima yucin terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa darah jelita itu ternyata benar-benar sakti, dan diam-diam mereka pun kagum akan ketajaman pandang mata pek mau senjin. Kalau tidak menduga bahwa darah itu lihai, tentu koksu itu tidak sedih sembarangan main-main dengan orang. Pek mau senjin tersenyum puas. Tak salah dugaannya. Petani sederhana dan darah jelita itu benar-benar bukan orang sembarangan. Biarpun petani itu hanya pura-pura mengambil sumpit yang jatuh, tidak seperti gadis itu yang sengaja memperlihatkan kepandayanya, namun jelas bahwa petani sederhana itu bukan ahli silat biasa. Sambitannya tadi tidak mengandung tenaga yang mematikan, namun telah disambitkan dengan kecepatan sentilan jari tangan dan meluncur cepat sekali, tak tampak oleh metu dan karena kecil ringan maka desiranginnya lirih sekali. Namun telah dapat disambut oleh mereka dengan kera mengagumkan. Orang Shik'an sebetulnya hanyalah seorang di antara kaki tangan bangsa Yuchen untuk daerah itu dan yang kini bertugas sebagai penunjuk jalan. Ia tidak melihat apa yang baru terjadi. Kini dia disuruh mendekat, dibisiki oleh Pemau Seng Jin. Orang itu mengangguk-angguk dan memandang ke arah Siau Mwe dengan alis berkerut dan sinar mati heran. Bayangkan saja, pikirnya. Kok se-minta dia mempersilahkan dua orang itu untuk makan bersama sebagai tamu terhormat yang diundang. Ko Antek, demikian nama orang ini, adalah seorang jago silat yang terkenal di daerah itu, maka dihormati oleh pemilik warung makan. Dia berwatak kasar dan memandang rendah orang lain dan tentu saja orang yang suka memandang orang yang dianggap berada di bawahnya dan selalu menjelat kepada orang-orang atasannya. Mendengar Kok Su mengundang dua orang itu yang dianggapnya hanya seorang petani miskin dan seorang gadis cantik, dia merasa penasaran sekali. Sepanjang pengetahuannya, Kok Su Yu Jin dan para panglimanya adalah orang-orang peperangan yang gagah perkasa, tak pernah terdengar mereka itu suka mempermainkan wanita cantik. Apakah sebabnya kini Kok Su mengundang kedua orang ini? Akan tetapi dia tidak berani membantah, dan dengan langkah lebar ia menghampiri meja Siob Wee. Karena kedua orang itu merupakan orang yang diundang Kok Su, maka dia menjura dengan sikap hormat paksaan sambil berkata, Jiwi diundang untuk makan bersama dengan rombongan kami. Cho Leng Bu yang maklum akan kekerasan hati Siob Wee cepat mendahului murid keponakannya itu dan dia berdiri sambil membalas penghormatan keantek. Terima kasih atas undangan si Chu. Kami berdua telah makan dan sudah hendak melanjutkan perjalanan. Harap maafkan kami, dia memberi kedipan matuk kepada Siob Wee untuk berdiri dan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, penolakan yang tak disangka-sangka oleh keantek ini membuat dia mendongkol dan marah. Boleh jadi kedua orang ini tidak mengenal rombongan Kok Su dari Yu Chen, akan tetapi dia yang mengundangnya, mengapa mereka tidak memandang matuk kepadanya? Loheng, mungkin karena Jiwi belum mengenal saya maka tidak suka menerima undangan kami, katanya dengan nada agak keras. Perkenalkanlah, saya keantek, di sini dikenal sebagai keantai hiap dan orang-orang yang kami undang bukanlah orang-orang sembarangan, berarti bahwa kami telah menjunjung tinggi kehormatan Jiwi. Maka saya ulangi, harap Jiwi tidak menolak undangan kami untuk berkenalan dan makan bersama. Biarpun kata-kata itu bersifat undangan, namun nadanya yang keras itu mengandung tekanan, paksaan dan membayangkan ancaman. Hal ini membuat Siobwe makin marah. Hati darah muda ini memang sudah mengkal dan marah ketika ia melihat Pek Mau Senjin yang mengingatkan Anda akan perbuatan Kok Su itu yang dahulu pernah menawan dia dan Maya kemudian menyerahkan dia dan Maya sebagai hadiah kepada Choa Sin Chu di pantai Pohai. Mengingat akan hal ini saja sudah membuat tangannya gatal untuk membalas dendam, karena sekarang dia tidak gentar lagi menghadapi Kok Su yang lihai itu. Kemudian kemarahannya tadi ditambah dengan penyerangan Pek Mau Senjin, biarpun penyerangan itu merupakan ujian dan tidak mengandung niat jahat. Kini, ditambah oleh kata-kata dan sikap Ko Antek, tentu saja dia tidak mau menaati isyarat metu supeknya agar bersabar. Dia sudah bangkit berdiri dan memandang Ko Antek dengan metu berapi. Engkau ini mengundang ataukah hendak memaksa orang? Kalau mengundang bersikaplah sebagai pengundang yang sopan, setelah ditolak dengan alasan tepat segera mundur. Kalau mau memaksa, terus terang saja, tak usah bersembunyi di balik sikap manis agar aku tidak usah ragu-ragu lagi memberi hajaran kepada orang yang hendak memaksaku. Eh, sudahlah, sudahlah Coa Lengbu berkata khawatir. Kakek ini cepat berdiri dan menjurah kepada Ko Antek. Harap si Cu suka maafkan, kami hendak pergi saja. Akan tetapi Ko Antek sudah marah sekali. Dengan metu melotot dia memandang kepada Siaw Mwee dan membentak, berani engkau kurang ajar kepada Ko Antai Hiap. Apakah kau sudah bosan hidup? Siaw Mwee menudingkan telunjuknya. Jangankan baru engkau seorang, biar ada seratus orang macam engkau aku tidak takut. Supek, orang macam dia ini kalau tidak dihajar tentu akan menghina orang lain saja. Ko Antek hendak menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba ada orang menarik lengannya sehingga dia terhuyung ke belakang. Ketika dia menoleh ternyata yang menariknya adalah seorang kakek tinggi kurus, berpakaian sastrawan dan dia ini adalah seorang di antara para pembantu koksu, maka dia segera melangkah mundur. Kakek itu dengan sikap sopan sekali menjurah kepada Leng Bu dan Siaw Mwee sambil berkata, Harap Jiwi sudi memaafkan Kuan Si Chu yang bersikap kasar karena memang dia yang jujur selalu bicara kasar. Harap Jiwi ketahui bahwa kami mengundang Jiwi dengan niat bersih hendak berkenalan. Di antara kita terdapat nasib yang sama yaitu selagi negara kita diserbu bangsa mancu, sebaiknya kalau orang-orang gagah seperti kita bersatu menghadapi musuh. Karena itulah maka pemimpin kami, Pek Amau Seng Jin, mengharap Jiwi sudi datang berkenalan. Leng Bu tidak pernah mendengar nama Pek Amau Seng Jin, akan tetapi Siaw Mwee yang tahu bahwa kakek rambut putih itu adalah koksu negara Yuchen, segera menjawab, kami berdua tidak ada sangkut pautnya dengan segala urusan perang. Apalagi harus bersekutu dengan pihak ketiga. Hem, kami bukan pengkhianat, bukan pula penjilat, lebih baik kalian tidak mencari perkara dan membiarkan kami pergi. Setelah berkata demikian, Siaw Mwee memegang tangan supeknya dan diajak pergi. Akan tetapi baru saja mereka melangkah hendak keluar, terdengar bentakan harus, tahan dan tampak berkelebat bayangan orang, tahu-tahu Pek Amau Seng Jin sendiri telah berdiri menghadang mereka sambil tersenyum-senyum. Tadi ketika mendengar ucapan Siaw Mwee yang menyinggung pihak ketiga, koksu itu menjadi kaget sekali dan ia maklum bahwa darah itu telah mengetahui keadaannya sebagai pihak ketiga, yaitu bukan golongan mancu dan bukan pula golongan sang. Maka dia menjadi khawatir kalau-kalau gadis itu akan membuka rahasianya yang akan menyukarkan penyamaran dan penyelidikannya, juga dia menjadi curiga. Nona, siapakah engkau? Dan di golongan manakah engkau berdiri? Ingin sekali Siaw Mwee memperkenalkan diri dan menyerang koksu itu, akan tetapi dia masih menahan diri karena maklum bahwa koksu ini disertai rombongan orang yang berkepandayan tinggi. Tentu saja dia tidak takut, hanya dia khawatir akan keselamatan supeknya yang telah terlukap pundaknya. Aku dan supek adalah orang-orang perantauan yang tak perlu berkenalan dengan siapapun juga, tidak mempunyai urusan dengan kalian dan tidak mencari perkara. Sudahlah, harap kau orang tua suka minggir dan membiarkan kami lewat. Hahaha, benar-benar lantang suaranya. Nona, aku kagum sekali menyaksikan keberanian dan kelihayanmu. Orang-orang di dunia Kang Ong berkata bahwa sebelum bertanding tidak akan dapat saling menghargai dan berkenalan. Oleh karena itu, setelah kebetulan sekali kita saling bertemu di sini, aku menantang Jiwi untuk saling menguji kepandayan. Panaslah hati siobre. Betapapun dia ingin menghindari pertempuran, akan tetapi kalau ditantang terang-terangan seperti itu, mana mungkin dia mundur lagi? Hem, kalian mengandalkan banyak orang untuk menghina tanyanya sambil memandang ke arah rombongan itu, tersenyum mengejek. Memang siobre memiliki wajah yang amat cantik jelita, maka biarpun dia tersenyum mengejek wajahnya tampak manis dan menarik sekali. Hahaha, selain tabah dan pandai bicara, juga cerdik sekali. Nona muda, aku akan merasa malu mengeroyok seorang yang patut menjadi cucuku. Tidak sama sekali, kami bukanlah rombongan pengecut yang mengeroyok, melainkan orang-orang yang dapat menghargai kepandayan orang lain dan melalui kepandayan itu kami ingin berkenalan dan bersahabat. Bagaimana, Nona? Aku berjanji tidak akan mengeroyok melainkan menguji kepandayan satu lawan satu. Siapa takut? Majulah siobre diam-diam merasa girang karena kini dia memperoleh kesempatan untuk menghajar musuh yang pernah menawannya ini dan tidak takut akan pengeroyokan karena ucapan yang keluar dari mulut seorang koksu tentu saja dapat dipercaya. Pek Emau Seng Jin kembali tertawa. Hebat! Sebegitu muda sudah memiliki keberanian besar, mengingatkan aku akan kegagahan mendi yang pendekar sakti wanita mutiara hitam. Tidak, Nona! Dunia Kang Hoa akan mencertawakan Pek Emau Seng Jin kalau aku melayani seorang muda seperti engkau. Biarlah aku diwakili oleh. Perkenankanlah hamba menghadapinya tiba-tiba Kuantek berkata sambil meloncat maju. Dia merasa penasaran dan marah sekali kepada siobwe yang tadi memandang rendah serta menghinanya. Dia bukan seorang kejam yang suka membunuh orang, akan tetapi karena nama besar dan kehormatannya tersinggung dia ingin memberi hajaran kepada gadis ini. Pek Emau Seng Jin tersenyum. Orang kasar macam Kuantek ini perlu juga menerima hajaran, pikirnya, karena dia yakin bahwa Kuantek bukanlah lawan kedua orang ini. Mundurlah, biar aku yang maju lebih dulu lenggu berkata kepada siobwe. Dia maklum bahwa murid keponakannya itu hendak menyembunyikan nama dan keadaannya, maka dia tidak menyebut nama. Sebaliknya siobwe pun maklum mengapa paman gurunya ini hendak maju biarpun pundaknya sudah terluka. Tentu paman gurunya ini hendak maju lebih dulu sehingga kalau sampai kalah, siobwe dapat menggantikannya. Kalau siobwe yang maju lebih dulu dan sampai kalah, tentu lenggu pun tidak akan berdaya lagi. Maka siobwe segera melangkah mundur dan berkata, hati-hatilah, supek. Pundakmu terluka, mengapa memaksa diri dengan ucapan ini siobwe kembali menghina Kuantek, seolah-olah dia hendak menonjolkan kenyataan bahwa biarpun pundaknya terluka, kakek petani itu masih berani maju menghadapi Kuantek yang berarti memandang rendah. Petani tak tahu diri, kau sambutlah serangan Kuantek berseru nyaring dan dia sudah maju menerjang dengan pukulan keras ke arah dada lenggu. Lenggu tidak dapat terlalu menyalahkan siobwe yang menyambut tantangan sehingga terpaksa terjadi pertandingan. Dia sendiri tentu saja masih dapat bersabar dan mundur menghadapi tantangan, akan tetapi seorang muda seperti siobwe, tentu sukar untuk mengelakkan tantangan seperti itu. Maka dia mendahului siobwe menyambut lawan sehingga seandainya ia dapat menang dan mengatasi hal ini, tidak akan terjadi persoalan yang lebih hebat. Dia khawatir apabila siobwe yang maju, tangan darah yang ampuh itu akan terlalu keras dan terjadi pembunuhan. Selain itu, andai kata rombongan ini berniat buruk, kalau sampai dia kalah, masih ada siobwe yang jauh lebih liai untuk menghadapi mereka. Pendeknya, biarpun pundaknya luka, dia hendak maju sebagai pengukur keadaan dan ikikat hati mereka ini. Jotosan tangan Kuantek itu merupakan serangan yang cukup kuat dan cepat. Leng Bu mengenal juga serangan ini dan tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli guakang yang memiliki tenaga kasar yang besar. Jurus itu adalah jurus Hek Hong Tusim, macan hitam menyambar jantung, sebuah pukulan ke arah dada kirinya dengan kepalan tangan diputar ke kanan kiri ketika lengan itu meluncur dari pinggang. Pukulan semacam ini dapat menghancurkan batu. Choa Leng Bu memiliki tingkat lebih tinggi daripada Kuantek yang kasar itu. Hanya dengan melangkah ke belakang saja sudah cukup baginya untuk menghindarkan pukulan itu. Akan tetapi Kuantek sudah menyambung serangannya dengan jurus serangan berikutnya, yaitu lengan kirinya meluncur ke depan berbareng dengan kaki kiri, memasukkan dua jari tangan kiri ke arah leher lawan. Itulah jurus Yan Jin Chil, dewa menunjukkan jalan, sebuah totokan ke arah kerongkongan yang amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Saking cepatnya dan kuatnya gerakan ini terdengar angin bercuitan. Kini Leng Bu tidak mau mundur lagi, bahkan melangkah maju memapaki serangan ini. Dengan gerakan ringan sekali dia miringkan tubuh sehingga tusukan jari tangan itu meleset lewat dekat lehernya, berbareng dengan itu Leng Bu menggerakkan telapak tangan kirinya mendorong dada lawan. Kuantek terkejut sekali dan berusaha menangkis dengan lengan kanan, namun biarpun tertangkis, tenaga dorongan itu tetap saja membuat tubuhnya terjengkang ke belakang. Kuantek cukup lihai. Biarpun tubuhnya terjengkang, dia masih mengangkat kakinya menendang ke arah bawah pusar. Kembali serangan yang dapat membawa maut. Leng Bu menjadi tak senang menyaksikan betapa lawannya berusaha untuk membunuhnya. Cepat kakinya digeser dan ketika tendangan itu lewat, secepat kilat tangannya menyanggak kaki itu dan sekali dia membentak dan mendorong tubuh kuantek terlempar ke belakang tanpa dapat dicegahnya lagi. Tubuhnya tentu akan terbanting keras kalau saja sebuah tangan yang kurus tidak cepat menyambar tengkuknya sehingga dia tidak jadi terbanting. Hebat kata pemilik tangan kurus yang bukan lain adalah kakek sastrawan pembantu Kok Suyu Chen. Sementara itu, para tamu warung yang sebagian besar terdiri dari para pengungsi, berserabutan lari keluar dari warung, sedangkan pemilik warung bersama para pelayannya telah bersembunyi di balik meja dan lemari dengan ketakutan. Sungguh mengagumkan sekali dan sepantasnya saya, Tia Chiang Siu Chai, sastrawan tangan besi, Libok berkenalan dan ingin mengetahui siapakah nama Eng Hiong yang perkasa si kakek sastrawan bertanya dengan muka tersenyum. Melihat sikap yang sopan ini, Choa Leng Bu merasa tidak enak dan dia cepat menjura. Namaku yang rendah adalah Choa Leng Bu dan harap saja Lo Chiang Pu suka memaafkan kami dan membiarkan kami pergi karena sesungguhnya, saya dan keponakan saya tidak ingin bertanding dengan siapapun juga. Haha, bukan bertanding melainkan menguji kepandayan untuk bahan perkenalan, Choa Eng Hiong. Marilah kita main-main sebentar. Leng Bu yang maklum bahwa lawannya sekali ini tentu tidak boleh disamakan dengan kontek yang kasar, cepat menyapu dengan kakinya dan meja kursi di sekeliling tempat itu terlempar ke sudut, disambar hawa tendangan kakinya sehingga ruangan itu menjadi lega. Hal ini saja membuktikan betapa kuat tenaga sin kang kakek ini sehingga orang yang berjuluk Tia Chiang Siu Chai mengangguk-angguk kagum. Bagus sekali. Engkau benar-benar amat berharga untuk menjadi teman berlatih. Nah, sambutlah, Choa Eng Hiong setelah berkata demikian kakek sastrawan itu melangkah maju, tangan kirinya menampar kepala dan tangan kanannya dalam detik berikutnya mencengkeram ke arah perut. Itulah jurus Paisan Chuhai, menolak gunung mengaduk laut, yang dilakukan dengan tenaga luekang, tenaga dalam, cukup kuat. Leng Bu tidak tahu pukulan mana yang merupakan pukulan pancingan dan yang mana yang merupakan serangan sesungguhnya karena kedua tangan yang bergerak hampir berbareng itu memang dapat dipergunakan sesuka si penyerang, yang satu dipakai memancing, yang kedua baru merupakan pukulan sesungguhnya. Dia tidak mau terpancing, maka dia menggunakan kedua tangannya menangkis ke atas dan ke bawah. Plak! Duk! Tiap Chi yang suyuh Chai terdesak mundur dua langkah, sedangkan Leng Bu masih berada di tempatnya, akan tetapi wajahnya berubah menyeringai karena pundaknya yang terluka tadi terasa nyeri. Jelas bahwa singkangnya lebih kuat, akan tetapi selisihnya hanya sedikit dan luka di pundaknya membuat dia menderita. Namun dia tidak mau mundur, bahkan membalas menyerang dengan pengerahan tenaga jitgoat singkang. Terdengar angin menyambar dari kedua tangannya dan hawa di ruangan warung itu tiba-tiba menjadi panas seolah-olah ada sinar matahari sepenuhnya memasuki ruangan. Tiap Chi yang suyuh Chai berseru kaget dan cepat ia menggunakan kedua tangannya melindungi tubuh, menangkis bertubi-tubi sehingga dua pasang tangan itu saking cepat gerakannya berubah menjadi banyak. Namun kakek sastrawan itu terdesak mundur oleh hawa panas. Tiba-tiba lengbu yang ingin segera memperoleh kemenangan itu sudah mengubah gerakannya, ditujukan ke bawah, menyerang tubuh bagian bawah dan tiba-tiba hawa yang panas itu berubah sejuk. Kembali kakek sastrawan terkejut, dan biarpun dia berhasil menangkis serangan yang seperti hujan datangnya, namun perubahan itu membuat dia bingung dan terhuyung ke belakang. Hei! Bukankah itu Jit Goat Sengkang tiba-tiba pek mau sengjin berseru kaget dan kagum? Mendengar ini Chaua Lengbu terkejut. Tak disangkanya kakek berambut putih itu mengenal Jit Goat Sengkang yang selama ini tersembunyi dari dunia Kang Ou? Akan tetapi karena sudah terlanjur dikeluarkan, dia lalu menerjang maju dan mengerahkan tenaganya. Dari dorongan telapak tangan kanannya keluar hawa pukulan yang bercuitan ke arah tubuh Tia Chiang Suu Chai yang terhuyung. Siu Chai itu berusaha menahan dengan kedua tangannya, namun tetap saja dia terdorong dan roboh bergulingan. Lengbu menghentikan serangannya, meloncat mundur dan menjura. Harap maafkan kekasaran saya. Tia Chiang Suu Chai meloncat bangun, matanya terbelalak. Luar biasa sekali. Saya mengaku kalah. Menyaksikan sikap ini, agak lega hati Chaua Lengbu, karena sikap kakek sastrawan itu menunjukkan sikap seorang Keng Ou yang baik, gagah perkasa dan jujur, berani menerima kekalahan dengan hati tulus. Pek mau sengjin girang sekali. Biarpun belum dapat dikatakan luar biasa, petani tua bertelanjang kaki itu dapat dijadikan seorang pembantunya yang lumayan. Maka dia memberi tanda dengan metuk kepada Panglima Dai Luba yang tinggi besar, bermata lebar dan bermuka penuh merawuk. Biarlah aku menguji kepandayanmu, Chaua Lenghiong katanya dengan suaranya yang nyaring besar mengejutkan. Panglima ini adalah seorang bangsa yu centulan, bertenaga besar dan berkepandayan tinggi. Apalagi setelah dia menjadi pembantu utama Pek mau sengjin yang melatihnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi, Panglima ini benar-benar merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Hal ini dapat diduga oleh Siobwe, maka dia berkata, Supek, biarkanlah saya yang maju karena Supek tentu lelah sekali. Akan tetapi Chaua Lengbu mengjeleng kepala. Sebelum dia kalah, lebih baik gadis itu jangan turun tangan yang tentu akan menimbulkan persoalan yang lebih berat lagi. Sekali gadis itu turun tangan, dia tidak berani tanggung apakah lawan masih dapat keluar dari pertandingan dengan hidup-hidup. Pula, agaknya yang merupakan lawan terberat hanyalah kakek yang bernama Pek mau sengjin itu, maka biarlah kakek itu nanti bertanding melawan Siobwe. Tidak, aku masih belum kalah, jawabnya dan cepat ia maju sambil berkata, Sahabat, siapakah nama besarmu? Tai Lubai tertawa bergelak. Namaku sama sekali tidak terkenal, Chaua Nghyong. Namaku adalah Tai Lubau, seorang kasar yang hanya mempelajari sedikit ilmu. Mana bisa dibandingkan dengan engkau yang memiliki Jit Goat Sinkang? Harapkah suka mulai. Chaua Leng Bu menggeleng kepala. Bukan kami yang menghendaki pertandingan ini, Tai Si Chu. Engkau majulah. Lihat serangan. Gerakan Dai Lubau berbeda dengan gerakan Tia Chiang Suu Chai Li Bok tadi. Gerakan orang tinggi besar ini lambat sekali ketika tangan kanannya yang dibuka itu menyerang dengan dorongan ke arah dada Leng Bu. Akan tetapi, Chaua Leng Bu sebagai seorang yang sudah banyak mengalami pertandingan tidak mau memandang rendah dan dugaannya ternyata tepat karena ketika ia menangkis pukulan itu, dia terdorong sampai dua langkah, sedangkan lawannya terus melangkah maju dan mengirim dorongan lanjutan dengan tangan kiri. Ternyata si tinggi besar ini memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya. Terpaksa Chaua Leng Bu menangkis dengan pengerahan tenaga Jit Goat Sinkang sehingga dua tenaga raksasa bertemu dan keduanya tergoyang. Ketika Leng Bu hendak menarik kembali lengannya, dia kaget bukan main karena lengannya itu lekat pada lengan lawan, seolah-olah tersedot dan tak dapat dilepas lagi dan pada saat itu tangan kanan daya luba telah datang lagi menampar ke arah kepalanya. Tahulah dia bahwa lawannya ini telah melatih Sinkangnya dengan tenaga menyedot dan menempel, maka dia cepat miringkan kepala dan mendahului dengan sodokan tangan kiri ke arah perut lawan. Plak! Lengannya yang tertempel itu terlepas, akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Leng Bu ketika merasa betapa sodokannya ke perut yang mengenai sasaran dengan tepat tadi. Leng Bu seolah-olah tidak terasa oleh lawan, bahkan jari tangannya terasa nyeri. Dai Luba menggerakkan kakinya yang panjang dan besar menyerang kaki lawan. Leng Bu cepat meloncat ke atas, akan tetapi angin yang menyambar dari kaki si tinggi besar membuat dia hampir terpelanting. Choa Leng Bu menjadi penasaran sekali, lalu dia menyerang dengan cepat, menggunakan jurus-jurus simpanan dan mengerahkan tenaga Jit Goat Sinkang. Namun, melihat betapa Dai Luba dapat menahan serangannya dengan gerakan lambat dan senaknya, kedua lengan besar yang digerakan lambat itu telah menciptakan hawa yang merupakan perisai sehingga semua pukulan Leng Bu menyeleweng, maka taulah Leng Bu bahwa tingkat kepandain lawannya ini masih jauh lebih tinggi daripada tingkatnya. Maka dia merasa terkejut dan khawatir, bukan takut kalah, melainkan takut kalau-kalau Siobwe sendiri tidak akan mampu menanggulangi mereka. Kalau sampai mereka kalah, tentu mereka terpaksa menerima undangan dan perkenalan mereka, padahal dia tahu bahwa Siobwe tidak menghendaki hal itu terjadi. Maka dia lalu mempercepat serangannya dan kini dia menggunakan Im Yang Sinkang. Sebetulnya Im Yang Sinkang masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan Jit Goat Sinkang yang merupakan latihan Sinkang dengan bantuan sinar sakti matahari dan bulan, Akan tetapi karena dalam latihan ini Leng Bu belum mencapai puncaknya sedangkan Im Yang Sinkang dia sudah mahir sekali, maka terpaksa dia menggunakan Sinkang yang baginya lebih kuat itu. Padahal, untuk menggunakan Sinkang ini mengandalkan seluruhnya dari tenaga dalamnya sendiri sedangkan pundaknya sudah terluka, maka hal ini merupakan bahaya baginya. Dia sekarang mempergunakannya dalam keinginannya untuk mencapai kemenangan. Ketika lawannya membalas serangannya dengan dorongan kedua telapak tangan, dengan pukulan semacam Tai Lek Sinkang yang amat kuat, dia menghadapinya dengan Im Yang Sinkang. Beres tubuh tinggi besar dari daya lubai terlempar ke belakang dan terguling, akan tetapi Leng Bu sendiri terjengkang dan dia mengeluh, pundaknya nyeribukan Ming. Supek Siobwe menghampiri, akan tetapi Leng Bu telah bangun kembali, wajahnya pucat menahan sakit dan dia memegangi pundaknya yang luka, sebelah lengannya menjadi lumpuh. Dai Luba juga bangkit berdiri, tampak darah dari ujung bibirnya dan dia menjura. Hebat sekali engkau, Cho Aung Hiong. Biarpun engkau terluka, engkau masih mampu menahan pukulanku. Hahaha, karena Cho Aung Hiong terluka, biarlah kita anggap pertandingan tadi berakhir dengan sama-sama dan mudah-mudahan menjadi jembatan perkenalan di antara kita. Kita kata pek mau senjin. Tidak, Siobwe menjawab lantang. Kami tetap tidak berkeinginan untuk mengikat petali persahabatan. Kami hendak pergi dan siapa yang menghalangiku, berarti dia hendak memusuhiku. Dia lalu memegang tangan supeknya dan berkata, Marilah, supek. Kita pergi dari sini dan jangan melayani mereka yang mabok kekerasan ini. Hahaha, nanti dulu, Nona. Kalau kalian tidak memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada kami, mengapa begini yang kuh? Kami hanya ingin berkenalan, kalau engkau menolak berarti engkau menghina kami, kata pek mau senjin sambil menghadang di depan pintu keluar. Kalau engkau menganggap aku menghina, habis kau mau apa? Taijin, bocah ini lancang sekali. Biarlah hamba menundukannya kata Dayaluba yang tak dapat menahan kesabarannya lagi menyaksikan sikap Siobwe. Demikian berani terhadap orang pertama sesudah Raja Yuchen. Dia sudah melompat maju menghadapi Siobwe. Darah ini maklum bahwa tanpa memperlihatkan kepandayan, mereka tidak akan mau mundur begitu saja, maka dia melepaskan tangan Lengbu dan menghampiri Dayaluba. Kau kira aku takut kepadamu bentaknya? Dayaluba tersenyum mengejek. Gadis ini hanyalah murid keponakan Lengbu. Sedangkan Coalengbu sendiri tidak mampu mengalahkannya, apalagi murid keponakannya yang hanya seorang darah muda? Nona, aku harus mengaku bahwa aku kagum sekali menyaksikan keberanianmu. Akan tetapi, engkau bukanlah lawan kami dan sesungguhnya aku sendiri merasa malu kalau harus bertanding melawan seorang bocah perempuan seperti Nona. Sedangkan supekmu sendiri yang cukup lihai tidak mampu mengalahkan aku, bagaimana engkau berani menghadapi aku? Tidak perlu banyak cerwet. Kalau kau berani, majulah Siobwe menantang. Dayaluba menjadi marah. Akan tetapi dia adalah seorang panglima besar, tentu saja dia dapat menahan diri dan tidak mau menuruti nafsu amarah. Maka sambil tersenyum dia berkata, Baiklah kalau begitu. Seorang anak bandel seperti engkau ini tentu belum mau mengerti kalau belum mengenal kelihayanku. Nah, kau jagalah sentuhan ini. Sambil berkata demikian, Dayaluba menampar pundak Siobwe dan hanya memergunakan seperempat bagian tenaganya saja. Itu pun ia lakukan dengan hati-hati dan perlahan karena khawatir kalau-kalau tulang pundak nona ini akan remuk terkena tamparannya. Siobwe menjadi makin marah. Dia tentu saja tahu bahwa lawannya ini tidak sungguh-sungguh menyerangnya, dan hal ini selain dianggap sebagai sikap memandang rendah, juga merupakan penghinaan. Cepat sekali tangannya bergerak dan tahu-tahu Dayaluba berteriak kaget ketika kedua pundak dan kedua lututnya telah kena ditotok oleh jari tangan dan ujung sepatu nona itu. Kedua pasang kaki tangannya menjadi lumpuh dan di saat selanjutnya, tubuhnya sudah dilemparkan oleh darah itu dengan menyambar tengannya. Tembok warung itu bobol kena bentur tubuhnya, akan tetapi tubuh yang kuat itu tidak terluka dan begitu dia terbanting, totokan-totokan itu telah punah dan si tinggi besar telah meloncat bangun. Merah sekali mukanya dan matanya menjadi merah saking marah. Dia telah dihina di depan koksu dan para rekannya. Keparat. Tak tahu orang mengalah bentaknya sambil menubruk maju. Siapa minta kau mengalah? Keluarkan semua kepandayanmu siobwee tersenyum mengejek. Perasaan malu membuat Dayaluba lupa diri dan memuncak kemarahannya. Belum pernah selamanya dia menerima penghinaan seperti itu, apalagi dilakukan oleh seorang gadis muda di depan koksu. Dia adalah orang kepercayaan dan tangan kanan koksu, dan semua panglima tunduk kepadanya. Mana mungkin dia menerima saja dipermainkan seorang gadis begitu saja? Maka begitu ia menubruk maju, dia memukul dengan pengerahan tenaga sekuatnya, tangan kiri menghantam ubun-ubun kepala dan tangan kanan menyodok ke arah pusar. Kedua tangannya melancarkan pukulan maut dan jarang ada lawan tangguh yang mampu menghindarkan diri dari serangan ini. Bahkan koksu sendiri menjadi terkejut dan menyesal mengapa panglimanya itu hendak membunuh gadis yang demikian liai, namun dia dapat mengerti akan kemarahan Dayaluba dan memandang penuh perhatian. Mampuslah! Wush, si Uut bentakan Dayaluba disusul angin sambaran kedua tangannya. Ha-a-a-it, ya-a-a-ah! Pek mau senjin sendiri sampai terbelalak kagum menyaksikan gerakan siau buwe yang asing baginya. Kedua kaki darah itu bergerak dengan cepat dan aneh, indah sekali seolah-olah kedua kaki darah itu menjadi roda, bergeser ke sana-sini dengan lincah dan ringan, namun tepat sekali sehingga dua pukulan maut itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Padahal dua pukulan itu sukar sekali dihilangkan dan Koksu sendiri maklum bahwa jalan satu-satunya menghadapi dua pukulan maut itu hanya menangkis dengan pengerahan sinkang. Betapa mungkin gadis itu dapat mengelap tanpa meloncat pergi, hanya mengagus ke sana-sini seolah-olah pukulan itu merupakan pukulan biasa yang dipandang rendah saja. Juga Panglima Tinggi Besar itu terkejut, namun rasa marah dan penasaran melampaui kekagetannya dan kemarahan membuat dia tidak mau melihat kenyataan, tidak menyadarkannya bahwa sesungguhnya dia menghadapi seorang lawan yang jauh lebih berbahaya daripada Choa Lengbu, bahkan lebih berbahaya daripada semua lawan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Kemarahan dan penasaran membuat dia menerjang lagi dengan gerakan cepat dan lebih kuat, menggerakan kedua tangannya menyerang bertubi-tubi dan setiap pukulan, tamparan, atau totokan dia tujukan ke arah bagian-bagian yang mematikan. Siobwe bukan tidak tahu akan hal ini. Dia maklum bahwa lawannya sengaja mengirim pukulan-pukulan maut karena kemarahannya, dan hal ini membuat dia ingin menalukan orang-orang itu dengan memperlihatkan kepandainya. Dia pun bukan seorang gadis bodoh yang hanya menuruti nafsu amarah. Dia mengenal Te Mao Seng Jin sebagai seorang koksu negara Yu Chen, dan sudah mendengar bahwa bangsa Yu Chen pada waktu itu merupakan bangsa yang besar dan kuat. Dia dapat menduga bahwa orang tinggi besar ini tentu bukan orang sembelarangan pula, melainkan seorang yang berkedudukan tinggi di kerajaan Yu Chen. Mengingat bahwa mereka yang tadi berhadapan dengan Choa Leng Bu bersikap gagah dan tidak bermaksud membunuh supeknya itu, maka kini dia pun hanya ingin mencari kemenangan dan segera pergi bersama supeknya melanjutkan perjalanan ke selatan, terutama sekali untuk menyusul Suhengnya, Kang Hon Ki. Kini melihat betapa lawannya menerjang dengan hebat, Siobwe terus menggunakan ilmu gerak langkah kilat yang ia pelajari dahulu dari kaum lengan buntung, mengelak ke sana sini sehingga tubuhnya berkelebatan ke kanan-kiri, menyelinap di antara pukulan-pukulan itu. Makin lama, Dai Luba menjadi makin penasaran dan memukul makin cepat. Tidak mungkin ada orang hanya main mengelak saja dari hujan pukulannya, padahal baru sambaran angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan. Namun, pandang matanya sampai berkunang ketika lewat 30 jurus yang menyerang, gadis itu hanya main elak saja dan tak sebuah pun dari pukulan-pukulannya dapat menyentuh ujung baju gadis itu, apalagi mengenai tubuhnya. Dia makin terheran-heran. Supek gadis ini tadi harus mengakui keunggulannya hanya dalam belasan jurus saja. Bagaimana kini gadis ini menghadapi serangan-serangannya sampai 30 jurus lebih tanpa membalas sama sekali, mempermainkannya seperti seorang dewasa mempermainkan anak kecil? Kalau tidak ingat bahwa di situ ada koksu dan para rekannya yang menjadi penonton, tentu panglima tinggi besar ini sudah mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dia lakukan di bawah pengawasan koksu dan para rekannya karena tentu hal itu akan membuat dia menjadi makin rendah dan malu. Maka kini ia hanya menggigit bibir dan melanjutkan serangan-serangannya dengan tenaga simkang tai lek simkang.